Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Saka Hayang Review Sebelumnya makasih banyak karena sudah menonton Saka Hayang di channel kedua ini Karena seperti yang kalian tahu, channel utama bakalan hiatus dulu sampai tanggal 6 Januari 2023 Alasannya sudah jelas dan diinformasikan secara gamblang di channel utama Oke lah daripada pusing-pusing mikirin itu, mending kita lanjut hiburan disini dulu oke? Karena pada kesempatan kali ini, Saka Hayang akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan Yang dialami seorang remaja nekat gak ketulungan yang mencari tempat sepi untuk bersenang-senang Film ini berjudul S.N.Bond 2022 Dari judulnya aja udah terkopet-kopet, nih Film ini menceritakan seorang remaja bernama Casey yang diajak orang tuanya menenangkan diri di kabupaten terpencil Guna memisahkan Casey sementara waktu dari teman-temannya yang bangor baragajul dan suka mabok oleh Juned Slot Akan tetapi, bangor tetaplah bangor Di tempat itu, Casey malah mencari teman lain dan diajaknya melakukan hal-hal yang ekstrim Yang menuntunya pada sebuah tempat yang mengerikan Penasaran dong seperti apa kisahnya? Okelah daripada kalian sedih Sakayang migrasi dulu ke channel kedua Mending kita langsung saja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bondon bercelana gemes yang sedang lari abret-abretan di ruyuk yang gatal Hingga sesampainya di tepi jalan, ia pun berharap seseorang datang untuk memberikan pertolongan Aduh, coba gue yang lewat situ ya Sayang sekali bondon berkelas ini pun harus model Saat yang datang malah orang yang sedang memburunya Lalu, film pun baru dimulai Kemudian scene beralih pada seorang kewes berbaju jaring ikan bernama Casey Yang sedang otw keluar kota bersama keluarganya Namun di sepanjang perjalanan, Casey terlihat bete Saat mamah terenya yang bernama Sarah sok-sok perhatian kepada bapaknya Singkat waktu Mereka pun singgah di Ojon Sresto untuk menghindari penyakit mat Dan saat bapaknya memesan makanan, Casey dengan dandanan bak film Kuntilanak Malah asik nyome ipong pay letter Ayo cantik mau pesen apa? Seblak? Yah, terserah Rupanya semenjak ibunya meninggal Casey merasa tidak nyaman dengan kehadiran Sarah yang seorang bondon pengkolan Dan malah menjadi ibu tereknya Singkat waktu, mereka yang sudah kenyang kembali melanjutkan perjalanan Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di kabin tempatnya menginap Kemudian Lukas pun heran Kenapa kok sutradara selalu membuat sinyal hilang? Namun Sarah sudah tidak aneh lagi dengan adegan itu Lantas Sarah pun mendekati Casey untuk sekedar mencoba dekat dengannya Namun seperti biasa, Sarah pun dicuekin Hmm, ternyata cuman seekor kucing Namun Casey yang paduli bagong langsung masuk dengan juteknya Melihat hal itu, Lukas pun berusaha menenangkan Sarah Untuk selalu bersabar menghadapi anaknya Di malam harinya, mereka pun makan malam bersama Dan seperti biasa, kejutekan dan kebetean Casey kepada Sarah Membuat suasana menjadi berantakan Alhasil mereka pun adu bacot hingga akhirnya Casey yang bete pun pergi Saat Casey pergi entah kemana, Lukas pun panik dan bingung Akan tetapi si istri idaman berkata Tenang, kan ada aku disini untukmu Ntar aku kasih servis ulekan sambalado Mendengar hal itu, Lukas pun sedikit tenang Alhasil, kemarahan Casey pun menuntunya hiling-hiling di O'Jones Bar Melihat hal itu, sontak si penunggu bar pun kaget Karena ada bocil sok gaul ke bar ini Pun teneng, bulu baru tumbuh gak boleh nongkrong di bar Mendengar hal itu, Casey pun berkata Gigimu pewet Nih gua punya KTP Lantas di tengah perbincangan Tiba-tiba seorang pria bewokan terpikat Pada kesegaran Casey yang baru menginjak Umur 21 tahun Untung saja Casey yang pernah ikutan ex-school bacok ribut Mampu membela diri dan membuat si bewok kena mental Dan setelah si bewok pergi Casey pun mengampiri sepasang pengunjung bernama trucker dan anak Yah, hitung-hitung cari teman baru di kabupaten ini Dan untungnya, mereka pun welcome Lantas trucker pun langsung mengajak Casey abok bareng Kang tamu lawak oleng tiga Singkat waktu, setelah cukup oleng Pembicaraan mereka pun mengarah pada hal-hal mistis dan angker Lalu tiba-tiba anak teringat sebuah rumah bernama Rumah McKinley Dimana rumornya, rumah tua itu sudah berumur 100 tahun Dan masih dihuni sebuah keluarga aneh Dan meski cuma rumor Orang-orang di sekitar sana tidak ada yang berani membicarakan rumah itu Lalu trucker pun menunjukkan papan berita Pencarian orang hilang yang diduga ulah penghuni rumah McKinley Melihat hal itu, Casey pun bertanya Dimana sih rumah itu berada Akan tetapi, mereka mengingatkan jika mungkin berita itu bukan rumor semata Dan bisa berbahaya Namun dengan sok keras, Casey pun kegah ingin pergi ke rumah itu Karena cuma pengen lihat doang Kemudian, trucker pun mengajak anak untuk menunjukkan saja tempat tersebut dan langsung pergi Meskipun anak malas, tapi dirinya yang sudah terlanjur memberitahu rumah itu Tak punya pilihan lain Saat malam semakin poek, mereka pun akhirnya sampai di rumah McKinley Mereka pun sedikit ngeri karena memang terlihat poek seperti rumah setan Lalu tiba-tiba, Casey yang sok keras merasa penasaran dan ingin melihat rumah itu dari dekat Meski trucker sudah mengingatkan Casey, tapi cewek labil selalu batu Dengan rasa takut campur penyesalan, mereka pun mengikuti Casey Dan sesampainya di depan rumah, si Casey malah nyelonong-nyelonong baik Lantas mereka yang takut terjadi sesuatu pada Casey mau tak mau mengikutinya Lama-kelamaan, kelakuan Casey malah semakin gelo dengan masuk lewat jendela bagaikan maling Lantas mereka pun heran saat menemukan surat tagihan perum yang ditujukan untuk Edna McKinley Dan itu berarti keluarga McKinley bukan sekedar rumor semata Dirasa tambah ngeri, Anna pun mengajak yang lainnya untuk pergi dari tempat tersebut Tapi gobloinya, Casey malah semakin penasaran dengan memasuki sebuah basement Sontak mereka pun heran saat menemukan sebuah kasur penuh pulau dahdir Yang di dekatnya terdapat sebuah kamera Karena penasaran, Casey pun mencoba mengecek isi kamera itu Betapa kagetnya mereka saat melihat seorang wanita disekap di tempat ini Dimana wanita itu adalah si Bondon yang ada di scene awal tadi Anna pun mengetahui jika wanita itu bernama Molly Yang sampai saat ini dinyatakan hilang Dan ternyata tak hanya itu, Casey pun menemukan banyak kaset serupa yang diduga korban-korban penculikan di tempat ini Dirasa si pemilik rumah datang, mereka pun panik dan bersembunyi Sedangkan Casey yang melihat situasi pun kaget saat melihat orang tinggi besar berada di rumah ini Saat sosok itu pergi, mereka pun merasa inilah saatnya untuk kabur Di asar film, iliran Casey kabur celananya malah nyangkut Dan karena tak cukup waktu, Casey pun akhirnya bersembunyi Betapa syoknya Casey saat ia menemukan seonggok tangkurak di atas kasur Casey pun menduga jika jasad itu adalah ibu dari dua anak di dalam foto ini Oh ternyata, dua anak yang di dalam foto tadi adalah mereka Yang kini dikenal menjadi Kang Kopet Tapi meskipun lolos, mereka seolah sudah ditandai Di kesokan harinya, mereka yang lolos sedikit merasa lega Casey pun menyesal sudah selanang selonong masuk ke rumah itu Tapi mengingat korban-korban di rumah itu Casey pun mengajak mereka berdua melaporkan hal itu pada pihak kepolisian Akan tetapi, anak dan truker yang tidak ingin terlibat dalam masalah memilih untuk pulang saja Seingkat waktu, sepulangnya Casey ke kabin Ia pun langsung dibacoti bapaknya karena mobil kreditannya malah rusak Akan tetapi, Casey mana mungkin mengakui apa yang sebenarnya terjadi Dan saat Sarah membela Casey, si ayah pun tak bisa apa-apa Beberapa saat kemudian, Lucas pun mengajak Sarah untuk pergi ke kota Guna membeli barang kebutuhan Lantas si ayah pun pamitan pada Casey dan berjanji tidak akan lama-lama Singkat cerita, Casey yang gabut sendirian akhirnya menelpon sohib bangornya di kota yang bernama Tina Lantas Casey pun curhat jika selama di kabupaten, ia mendapati banyak kejadian aneh yang hampir mengancam jiwanya Namun dikira cuma keanehan bertemu kuntilanak, Tina pun tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu Malah jurig, Casey pun bercerita jika ia bertemu dengan dua psikopat yang mirip seperti cerita-cerita di channel Sakahayang Oh, mendengar hal itu Tina pun langsung terkejut dan menyarankan Casey melaporkan hal itu ke Polsek Kembali pada Lucas yang pergi ke toko Ojon's Door and Die Rupanya ia ingin berjaga-jaga mengingat apa yang telah terjadi pada mobilnya Saat melihat-lihat senjata, Lucas pun bertanya Bang, pestol mini ini bagus gak? Ini? Yeh, pestol itu mah nembak tikus juga cuma geli Nih, kalau mau ini, auto aim Oh, yaudah deh itu aja diskon ya mang Kemudian scene kembali ke rumah McKinley Dimana dua kopet bersaudara ini sedang kesal akibat rumahnya kebobolan tiga remaja bangor Yang mungkin mengetahui aksi kopet yang mereka lakukan Dan hebatnya, si adik yang bernama May sudah mengetahui dimana posisi mereka tinggal Mendengar hal itu, si kakak yang bernama Claude pun sudah tidak sabar untuk menghabisi mereka bertiga Kemudian scene beralih ke cabang Ojon's Drink Oleng tempat Ana bekerja sebagai kasir Lalu tiba-tiba ia mendapatkan telpon dari trucker yang terdengar kesakitan Dirasa trucker kenapa-napa sontak Ana pun khawatir Tapi tiba-tiba Oh my god Ternyata trucker yang sudah ditangkap dijadikan umpan untuk mengincar Ana Betapa paniknya Ana dan trucker saat menyadari jika mereka sudah disekap di rumah kopet Mereka pun tidak menyangka jika pada akhirnya nasibnya sama seperti Molly Di tengah ancaman kapak kopet mereka pun diintrogasi tentang apa saja yang mereka lihat di rumah ini Lantas Ana pun berkata jika ia berani sumpah demi cangcut longgarnya karena tidak membocorkan hal apapun yang ia lihat Ana pun memohon untuk dibebaskan Akan tetapi May yang kegirangan langsung memikirkan seni kopet apa yang akan dia lakukan kepada Ana dan trucker Sambil mewek trucker pun berjanji Jika ia tidak akan memberitahu apapun tentang neneknya Mendengar kata nenek entah kenapa May langsung ngamuk Di keesokan harinya terlihat Ana dan trucker pun sudah tak bernyawa Oh my god Mengerikan sekali alhasil mereka pun dijadikan pakan bagong Kembali ke kabin seperti biasa Sarah mencoba dekat dengan Casey dan mengajaknya ngobrol Akan tetapi sama saja Keadaan itu malah membuat mereka semakin bertengkar hebat Alhasil Casey yang muak pun pergi Di sisi lain Lucas pun heran saat melihat Casey pergi keruyuk kayak orang kebelet modol Seakan mengerti dengan kalimat daripada amuk-amukan ngebabat ruyuk Casey pun melakukan hal itu dengan profesional Lalu tiba-tiba Casey mendengar suara aneh dari arah ruyuk Lantas ia yang ketakutan pun memutuskan untuk pergi Oh ternyata dua Kopet ini sudah mengintai keberadaan Casey Singkat cerita Casey yang mulai parno memutuskan untuk kembali mengunjungi bar Akan tetapi tanpa ia sadari si Kopet Klee terus membuntutinya Setibanya di Ojos Bar tiba-tiba Casey dihampiri seorang serib Yang menanyakan keberadaan Ana dan juga trucker Karena berdasarkan informasi Casey pernah ador-adoran bersama mereka Si Seri pun berkata jika Ana dan trucker sudah dinyatakan hilang sejak kemarin malam Mendengar hal itu, sontak membuat Casey kaget Lantas si Seri pun memberikan kartu nama untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu Kembali pada Lucas dan Sarah Betapa kagetnya Lucas saat melihat bangkai dan darah di depan kabin Sontak Casey pun panik dan langsung menelpon si Seri saat melihat darah di pintu kabin Tapi karena tak punya pulsa, Casey pun memberanikan diri mengecek keadaan Akhirnya, keluarga ini pun menjadi bulan-bulanan dua Kopet Kabupaten Beberapa saat kemudian, Lucas yang tersadar pun panik Apalagi saat May akan menjadikannya sasaran bidik menembak Apple Terlihat Lucas yang berbadan gede pun tak bisa berbuat apa-apa Saat tali longgar mengikatnya Lalu May pun menyuruh Lucas untuk diam Karena ia ingin mengasah skill tembaknya Apakah Lucas baik-baik saja? Kemudian scene beralih pada Sarah dan Casey yang sedang terikat Lantas Sarah yang tidak tahu apa-apa menanyakan tujuan Clint menangkap keluarganya Tanpa basa-basi, Clint pun mengatakan Jika anak bangor inilah yang sudah mengganggu urusan pribadinya Singkat waktu, malam pun poik lagi Akhirnya, Casey pun menceritakan kesalahan yang ia lakukan Dimana ia dan dua temannya telah selanang selonong masuk ke rumah mereka Dan menemukan banyak barang bukti penculikan di kabupaten ini Makanya dua Kopet itu kini mengincar dirinya Di tengah penyesalan dan putus asa Tiba-tiba Casey teringat dengan nomor si Serip Dirasa ada kesempatan Ia pun mencoba untuk menelpon si Serip sebelum mereka kembali Nyaris saja, namun ternyata tembakan May berskill dewa dan Lukas pun baik-baik saja Lalu tak ada angin dan hujan Tiba-tiba saja May mengungkapkan jika ia tertarik dengan cacing milik Lukas Lantas ia pun menyuruh Clint untuk menunggu di luar Sementara ia akan mengeksplorasi cacing milik si Lukas Beberapa saat kemudian May pun membawa Lukas ke kamar Tapi karena Lukas menolak May pun mengancam akan menghabisi putri dan juga istrinya Aduh, karena tak punya pilihan lain Lukas pun rela cacingnya ditelan celengan Kopet berbau terasi Kembali kepada Clint, tiba-tiba ia dihampiri si Serip Tapi melihat kedekatan mereka berdua Ternyata Serip ini adalah sepupunya Clint dan May Namun kini si Serip pun marah Karena tindakan Kopet yang Clint lakukan mulai terendus masyarakat Dan dirinya sudah muak untuk menutup-nutupi kelakuan Kopet 2 sepupunya ini Alhasil terjadilah adu bacot yang akan berujung adu mekanik GG sekali Setelah celengannya dibobok Sekil tembak May pun bertambah demegnya Saat si Serip tak berdaya Clint pun menceramahinya dan akan memutus tali persaudaraan Kembali ke dalam kabin Setelah cacingnya lemas diurut Ia pun berusaha membebaskan keluarganya Tapi tiba-tiba Meskipun Sarah tertangkap Tapi akhirnya Casey pun bisa lolos Singkat cerita Lukas yang mules kronis dibawa ke tempat Clint Yang sedang membakar dan memakan daging si Serip Lantas Clint yang mengetahui Casey lolos Meminta May untuk segera mengejarnya Akhirnya May psikopat kabupaten pun modar dirujak Casey Hingga setelah Casey menghabisi May Ia pun datang dengan full item untuk adu mekanik Akhirnya Si kakak Kopet pun modar ditembak Casey Beberapa saat kemudian Casey dan Lukas pun mendatangi kabin Dan melihat Sarah ternyata masih bisa bertahan Lalu film pun sudah berakhir Bagaimana cukup menegangkan sekali bukan? Berawal dari si bangor Casey yang penasaran mendatangi rumah McKinley Hingga menyebabkan si Kopet bersaudara ngamuk Alhasil Ana dan Trucker pun menjadi korban dari kekepoan Casey Lalu si Serip Ternyata ia sudah lama membantu menutupi kekejaman Clint dan May Patas saja selama ini kejahatan mereka tak pernah terungkap Tapi di akhir cerita Entah hoki atau apa Casey pun akhirnya menghabisi kedua Kopet kabupaten ini Dengan tangannya sendiri IMDB 2 film ini adalah 5,9 Dan menurut sekali yang cocok diberi nilai 6,5 Mungkin segini saja review dan pembahasan film S.N. Bond 2022 Jangan lupa like, share, dan subrek Supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka Hayang Thanks for watching and see you on next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.